Pemisah Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Idul Adha biasanya diraihkan dengan menikmati olahan daging kurban di rumah masing-masing. Namun berbeda dengan warga di Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, mereka meraihkan Hari Raya Idul Adha dengan berkumpul bersama di puluhan stand masakan daging, kemudian menikmatinya bersama-sama. Ratusan warga Desa Wonosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, mempunyai cara unik memperingati Hari Raya Idul Adha. Warga yang telah mendapatkan jatah daging hewan kurban akan mengolahnya pada H plus 2, kemudian masakan itu dijadikan di satu lokasi stand untuk dinikmati bersama seluruh warga yang lainnya. Ada puluhan stand yang didirikan di setiap gang, menunya menarik, ada pindang tetel, tongseng, soto, rendang, dan tak ketinggalan menggonos sebagai makanan khas pekalongan. Pada malam hari, warga berkumpul dan menikmati bersama hidangan daging kurban tersebut. Panitia mengaku kegiatan ini sebagai upaya untuk terus menyatukan antar warga, untuk bersilatur rohim agar tetap rukun dan semangat tolong menolong dan gotong royong. Ini adalah kegiatan biasa tahunan yang disekarakan oleh panitia bersama dalam rangka untuk udul agar hak organ yang notabene ini sudah berjalan 2 tahun. Beginya nanti per RT itu dikasih daging, kepala, benkel, dan itu nanti biasa 2 hari untuk bersama-sama masak. Ditambah nasi, tambah bumbu, tambah apa saja. Itu nanti bisa untuk makan bersama. Dari RT1 sampai ujung sana. Itu nanti sampai tepung sana kita makan bersama-sama. Itu adalah sebenarnya untuk tradisi kita menjaga utwa islamnya, kesaluan dan kesaluan, agar kita selalu bersatu-satu. Warga di sini kemarin Alhamdulillah bisa korban khusus desa Wanosar Begu yang jumlahnya kira-kira 500 katanya. Bupati Pekalongan Asyip Kolbihi yang hadir malam itu turut berkeliling dan menyapa warga, dan tak lupa ikut mencicipi masakan daging korban bersama warga setempat. Bupati berpesan agar tradisi ini patut dilestarikan karena menjadi nilai budaya yang positif. untuk masyarakat pulang Sari Gede apresiasi ya setelah hidul korban. Jadi kek kepala gengkilnya itu dimasak bareng-bareng kemudian setiap RT dilombakan kemudian ini menjadi kegiatan yang mengikat Karena kohesivitas sosial diikat dengan cara seperti ini, makan bersama, kumpul bersama, menurut saya ini cerminan dari kita ini tidak bisa hidup sendiri. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat sosial, masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan. Kita harus dukung terus dan kita lesarikan terus. Acara ini sudah berjalan dua kali yang diinisiasi oleh pimpinan cabang Muhammad Yag Kabupaten Doro Pekalongan. Utaro memberitakan dari Pekalongan, Jawa Tengah.